oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat wakafiat kali ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu kd.2 memasarkan iklan online oke memasarkan iklan online itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya diantaranya yaitu dengan melalui sebuah situs berita situs berita diawali dengan triple w atau bisa kalian baca www yaitu namanya situs berita atau situs pribadi dan media sosial media sosial bisa berupa facebook, instagram whatsapp, twitter dan media sosial strategi ini hampir sama dengan cara memasarkan iklan online ya bisa melalui mesin pencari atau search engine bisa melalui google yahoo optimisasi penggunaan media sosial seperti facebook ya tadi yang sudah saya jelaskan twitter, instagram dan media sosial lainnya jadi intinya kalian bisa menggunakan media sosial kalian untuk memasarkan produk yang ingin kalian dua atau ingin kalian publikasikan ya misalkan kalian kurang begitu paham dengan menggunakan situs zaman sekarang itu saya rasa hampir semuanya memiliki media sosial entah itu facebook, instagram, twitter, WA ataupun semuanya kalian pasti punya bisa di saya bisa memastikan hampir 100% itu punya salah satu media sosial tinggal bagaimana caranya kalian memanfaatkan media sosial kalian untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai produktif artinya menghasilkan sesuatu ya jadi bukan hanya untuk eksistensi diri narsis-narsis upload foto nulis status biar didengar orang ya mendingan kalian pergunakan media sosial kalian itu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau menghasilkan sesuatu yang ada nilai uangnya ya tuh selanjutnya cara pembayaran iklan online ya kalau kalian menggunakan situs ya selain menggunakan media sosial kalau media sosial kan pasti gratis tapi kalau untuk menggunakan situs jasa jasa internet lainnya pasti kalian harus melakukan pembayaran caranya bagaimana yang pertama dengan menggunakan paypal apa itu model pembayaran yang sering digunakan dalam dunia online adalah paypal paypal adalah akun online dari suatu bank yang digunakan untuk melakukan transaksi online baik itu melakukan pembayaran maupun menerima pembayaran secara internasional artinya kalau internasional ini cakupannya seluruh dunia bukan hanya indonesia saja selain itu paypal bisa juga digunakan oleh pengguna internet untuk mengirim atau menerima uang sebagai alat selain sebagai alat pembayaran bisa juga digunakan sebagai alat mengirim atau menerima uang untuk membeli barang mengirim donasi dan lain sebagainya perusahaan yang melayani iklan online dengan menggunakan paypal sebagai sarana pembayarannya adalah facebook dan amazon seperti kalian ketahui kalau facebook itu adalah media sosial terbesar di dunia kalian pasti punya akunnya dan amazon amazon itu adalah situs jual beli online terbesar di dunia pemiliknya itu kalau facebook mark jokerberg kalau amazon itu jeb boses salah satu mereka adalah salah satu orang terkaya di dunia itu menggunakan media paypal sebagai sarana atau alat pembayarannya ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran internasional cakupannya sangat luas seluruh dunia selanjutnya cara membayar ikan online juga bisa dilakukan dengan rekening bank konvensional atau bank lokal tadi kalau paypal itu secara internasional atau bisa dikatakan juga sebagai bank digital dunia kalau bank konvensional ya bank biasa seperti apa proses pembayaran ikan online dapat dilakukan pada bank lokal melalui salah satu transfer bank atau tunai dengan mendatangi bank yang dituju contoh bank lokal yang melayani pembayaran ikan online antara lain BNI BRI BCA dan bank mandiri atau juga tidak mencakup empat bank sekarang itu hampir seluruh bank itu melayani pembayaran ikan untuk online ini selanjutnya bisa menggunakan kartu kredit kartu kredit hanyalah salah satu pilihan diantara pilihan yang lainnya hal ini karena pengguna kartu kredit relatif lebih kecil ya karena kan tidak semua orang itu memiliki kartu kredit kartu kredit mungkin hanya dimiliki orang-orang dari kalangan menengah ke atas sedangkan kita mungkin ya itu hampir rata-rata dari kalangan menengah ke bawah ya jadi penggunaan relatif kecil untuk kartu kredit ini selanjutnya ada FAIZA yang dulu itu alert pay alert pay atau FAIZA adalah alat layanan jasa pembayaran dan pengiriman uang internet atau secara online selanjutnya bisa menggunakan cek cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank bank penyimpan dana untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat ditunjukkan ya jadi cek itu bisa digunakan untuk pembayaran transaksi dengan kita membawa sejumlah cek kepada bank yang dituju maka otomatis kita akan mendapatkan dana yang tertera di cek tersebut cek ini juga memiliki berbagai macam bentuk yang pertama ada cek atas nama apa itu cek atas nama yaitu cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang yang tertera pada cek tersebut jadi kalau cek atas nama ini jelas namanya siapa dan berapa jumlah dana yang akan diterima itu tertera jelas namanya cek atas nama ya ini bentuk cek atas nama selanjutnya ada cek atas unjuk yaitu cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut artinya di dalam cek tersebut itu tidak tertera namanya siapa siapa tidak jelas ya tidak jelas dan bank akan mencairkan kepada siapa saja yang membawa cek tersebut walaupun tidak tertera namanya di cek tersebut jadi kalau misalkan kita nemu uang nih jalan ya terus tidak ada namanya tapi ada jumlah dananya ya kita tinggal bawa aja kepada bank yang ditunjuk untuk mencairkan cek tersebut maka otomatis kita akan mendapatkan dana itu mungkin apa ya kebetulan yang sangat luar biasa kalau ada yang seperti itu selanjutnya ada cek mundur yaitu cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal pada saat cek ditulis atau disebut juga cek yang belum jatuh tempo ya jadi ini kalau cek mundur ini ditunda dulu pembayaran misalkan penulisannya itu pada pencairan dananya itu ditulis pada tanggal sekarang tanggal 12 12 bulan 8 tahun 2020 kalau cek mundur ini berarti kita tinggal mundurkan beberapa waktu selanjutnya jadi penulisannya itu bisa 14 bulan 8 tahun 2020 artinya depending dulu pencairannya ya cek mundur namanya ini contohnya selanjutnya ada cek kosong yaitu cek yang dananya tidak tersedia atau tidak mencukupi di dalam rekening giro ya nah ini masih kosong dananya karena di rekening giro itu tidak ada dananya namanya cek kosong yang terakhir cek silang yaitu cek yang diberi dua tanda silang atau garis miring sejajar di pojok kiri cek untuk mengubah fungsi cek yang semula tunai menjadi non tunai atau pemindah bukuan ya kalau kalian menemukan cek yang di pojok kiri atas itu ada tanda ya seperti ini ya tanda coret dua garis miring berarti itu mengubah dari tunai menjadi non tunai ya itu tadi jenis-jenis cek yang terakhir cara pembayaran iklan online itu menggunakan western union yaitu salah satu penyedia jasa layanan pengiriman uang di dunia western union atau WU melayani pengiriman uang langsung kepada bank pengiriman uang secara tunai dan pengiriman uang secara online kelebihan kelebihan western union ya kalau kalian ke kantor pos ya di atasnya itu biasanya ada ada pelang western union yang warnanya tulisannya hitam dan papannya itu warna orange nah itu ada western union hampir semua kantor pos itu ada western unionnya kelebihan apa sih yang dimiliki western union ini yang pertama dalam hitungan detik uang sudah dapat diambil jadi kalau kalian punya saudara yang bekerja di luar negeri terus saudara kalian mengirimkan uang langsung kepada western union disananya misalkan di malaysia di malaysia dikirim ke western union di malaysia nanti diinformasikan kepada western union yang ada di indonesia silahkan saja kalian langsung mengambil dana yang sudah dikirimkan tersebut itu tepat sekali ya selanjutnya tersebar di 200 negara dan terdapat 170 ribu agen ya hampir 200 negara hampir semua negara berarti western union ini ada biaya pengiriman sangat terjangkau tidak perlu rekening bank ya jadi kan kalau kita ingin mentransfer uang atau mengirimkan uang itu biasanya kan ada kita harus utamanya harus punya rekening bank nah gimana pak kalau gak punya rekening bank nah kalau gak punya rekening bank ini bisa menggunakan jasa western union karena tidak memerlukan rekening bank dalam mengirimkan uangnya penerima penerima hanya membayar ongkos biaya materai nah jadi tidak ada pengurangan dana ya dan biaya pengiriman ongkos biaya materai itu sangat terjangkau tergantung negara mana yang akan dituju nanti tidak ada jumlah minimal uang yang dikirim jadi berapa saja kalau kalian ingin mengirimkan uang itu bisa menggunakan jasa western union mau 1 dolar kalau kalian di amerika ya atau negara yang menggunakan mata uang dolar atau misalkan 1 ringgit kalau misalkan ada saudara kalian yang kerja di malaysia sebagai tki itu tidak ada masalah karena disini tidak ada jumlah uang minimal yang dikirim berapa saja silahkan kalian bisa mengirimkan uang melalui jasa western union oke itu saja materi dari pertemuan kita yang kedua mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kalian untuk tugas nanti saya informasikan selanjutnya dari saya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati